Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tanah yang subur makmur loh jinawi Tanah kalau di gunungan ditanami padi Hasilnya seperti ini bagus dan nantinya bisa panen melimpah Ini kita sudah nyampe di Desa Melancu, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri Ini kita datang sekitar jam 9 Suasananya sangat cepih Mungkin umat Hindu disini lagi beraktifitas di perkebunan atau di persawat Itu tampak jelas ada bangunan merajan Ini semakin banyak bangunan merajan yang ada di wilayah Kecamatan Kandangan Ini suatu butuh nyata kalau perkembangan umat Hindu di wilayah Kecamatan Kandangan Semakin berkembang dengan baik dengan umat banyak yang membangun merajan seperti ini Ini perlu diketahui juga sahabat Untuk Desa Melancu adalah desa paling pinggiran di Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri Secara letaknya Desa Melancu perbatasan dengan Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang Untuk masalah pembangunan jalan-jalan Kalau di Desa Melancu ini sudah bagus, sudah terocoran Rumahnya banyak yang permanen Ini luar biasa suasananya Ini langit cerah, ini sangat senang kita datang ke Desa Melancu Untuk review kampung Hindu dengan suasana sangat mendukung Kita sangat tertarik untuk menginformasikan kepada umat cedharma di seluruh Nusantara Seperti inilah sahabat untuk suasana kampung umat Hindu yang ada di Desa Melancu Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri, Jawa Timur Kita menurut jalan ini untuk melihat suasana rumah umat Hindu yang ada di Desa Melancu Ini info yang kami dapatkan untuk jumlah umat Hindu yang ada di Desa Melancu Ini satu desa mencapai 300 lebih Ini kelihatan di depan kita Inilah rumah Bapak Mardiono Kundagi lokal asal Desa Melancu Ini ada alat-alat untuk membuat pure Ini masih belum dipasang sahabat Ini biasanya Pak Mardiono sering membuat pure atau merajan Ini perlu diketahui juga sahabat Untuk yang kita review ini adalah Dusun Bakalan, Desa Melancu, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri Dusun yang terletak di dataran tinggi dan berudara dingin Ini untuk aktivitas umat Hindu di sini Sebagian besar bertani, pencari rumput juga ada yang berdagang Ini banyak sekali tanaman cengkeh yang ada di Dusun Bakalan Ini kayaknya lagi panan cengkeh untuk umat Hindu di sini Inilah tanaman cengkeh yang ditanam umat Hindu yang ada di Dusun Bakalan Ini kita jalan lagi untuk menelusuri jalan-jalan yang ada di Dusun Bakalan Ini rumahnya memang bagus-bagus kalau di sini Ini karena tanah yang subur makmur Allah Jinawi Ini umat Hindu di sini bercocok tanam cengkeh Juga tanam durian Ini sumber ekonomi umat Hindu yang ada di Dusun Bakalan Kita menemukan bangunan meracan di Dusun Bakalan lagi Tadi di awal video kita sudah menemukan satu meracan Ini kita menemukan dua kali bangunan meracan yang ada di Dusun Bakalan Terima kasih telah menonton! Ini info yang kami dapatkan lagi Untuk sumber daya alam desa melancu memiliki potensi yang cukup baik Terutama pada sektor pertanian umat Hindu di sini Tiap tahun untuk panen hasil bumi Bisa panen durian, cengkeh, apokat, juga tanaman palawija yang lain Dusun Bakalan Dusun Bakalan, dusunnya di pedalaman tapi jalannya sudah dirabat beton Luar biasa untuk pembangunan di Dusun ini Ini karena dusunnya di pegunungan Jadi banyak tanaman yang hijau-hijau di sekitar jalan Atau di depan-depan rumah umat Hindu yang ada di Dusun Bakalan ini Rumahnya ada yang di dalam, sahabat, kelihatan dari sini Rumahnya dikelilingi pohon-pohon yang cukup hijau Membuat sangat indah suasana yang ada di Dusun ini Dusun Bakalan Tempatnya di pinggiran Jadi suasana yang seperti ini Ini desa Melancu adalah desa paling banyak penganut Hindu di Kecamatan Kandangan Untuk jumlah pura di Kecamatan Kandangan ini ada 10 pura Dan 10 pura tersebut berdiri di wilayah desa-desa yang ada di Kecamatan Kandangan Kita menemukan rumah satu lagi Ini rumah di pinggiran di wilayah Dusun Bakalan Terima kasih telah menonton! Ini sekarang kita akan melihat rumah terakhir yang ada di Dusun Bakalan Memang rumahnya ada di pedalaman di pinggiran-pinggiran Tapi suasananya tidak diragukan lagi Indah udaranya sejuk Mungkin cukup ini dulu untuk video kali ini Mudah-mudahan semua informasi yang kami berikan tadi bisa bermanfaat juga menambah informasi Salam rayu, salam budaya, salam sejahtera bagi kita semuanya Rayu, rayu, rayu Terima kasih telah menonton!